Meski kedatangan Cho Byung Kuk, Sinta E Yong bakal diskusi lagi siapa yang tukangi Timnas U23 Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyajikan berita olahraga setiap harinya. Sinta E Yong masih akan mendiskusikan lagi siapa sosok yang akan melatih Timnas U23 Indonesia meski saat ini tengah kedatangan asisten baru, Cho Byung Kuk. Cho Byung Kuk baru saja diresmikan sebagai asisten pelatih anyar Sinta E Yong di Timnas Indonesia menggantikan Zenan Radoncic. Asisten pelatih anyar asal Korea Selatan itu juga langsung bergabung dalam pemusatan latihan PC Timnas U20 Indonesia di Turki. Direktur Teknik Timnas Indonesia, Indra Syafri mengonfirmasi bila Cho Byung Kuk sudah bergabung di PC Timnas U20 Indonesia. Sudah latihan dan sudah diumumkan. Dan sudah bergabung 4 hari lalu di Turki, ujar Indra Syafri kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Pes, Tebet, Jakarta, Sabtu, 22 Oktober, 2022. Iya dong, jadi itu sudah lumrah ya, Cho Byung Kuk pilihan Sinta E Yong. Semua asisten pelatih itu harus pelatih kepala yang memilih. Semua pemain harus pelatih kepala, tambahnya. Kedatangan Cho Byung Kuk langsung dikaitkan dengan pelatih yang akan menukangi Timnas U23 Indonesia pada 2023 mendatang. Sebelumnya, Zenan Radoncic digadang-gadang mengambil jabatan tersebut karena pernah juga dipercaya Sinta E Yong memimpin Timnas U19 Indonesia di Tuloncuk 2022. Akan tetapi, Zenan Radoncic mundur karena alasan pribadi, maka sekarang Cho Byung Kuk yang jadi penggantinya dirumorkan akan memimpin Timnas U23 Indonesia. Menanggapi hal itu, Indra Syafri mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya keputusan menunjuk pelatih yang menangani Timnas U23 Indonesia masih akan didiskusikan lagi bareng Sinta E Yong. Nah, dulu itu nanti pasti akan kami diskusikan dengan Coach Shin siapa yang kesana dan bagaimanapun Timnas U23 itu dibawah Coach Shin, kata Indra Syafri. Jadi akan kami diskusikan dengan Coach Shin siapa kira-kira pelatih yang akan melatih di U23, tambahnya. Timnas U23 Indonesia tidak akan dilatih langsung oleh Sinta E Yong di ajang SEA Games pada 2023 nanti karena ia sudah punya Agneda padat bersama Timnas Indonesia Senior dan Timnas U20 Indonesia. PSSI bakal menunjuk pelatih baru yang kemungkinan untuk Timnas U23 Indonesia yang berlagak di SEA Games 2023. Hal ini diungkapkan ketum PSSI, Mohamad Iryawan dalam konferensi Pers Pasca Laga Indonesia VS Kurasau di Stadion Pakansari, Bogor pada Selasa, 27 September, 2022. Ia tahun depan padat ada SEA Games May juga kemudian ada Piala Dunia U20. Nah nanti kita diskusikan, kata Mohamad Iryawan. Pasti ada pelatih pengganti, Sinta E Yong. Karena hanya tiga hari beda Piala Dunia U20 dengan SEA Games. Kita akan umumkan siapa penggantinya nanti, kata Mohamad Iryawan. Tetapi dengan Seijin dari pelatih kepala, Sinta E Yong, tambahnya.